Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview esimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Selfie Yamalida. Lalu saja disini saya akan mengulasinya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari social blade ya. Sekarang kita beralih dulu ke channel tubenya Selfie Yamalida. Disini Selfie Alma, pusingan terbarunya itu video yang berjudul Selfie Yama PPKM. Wadai Pepoji Komapojiki, Kapersong Adibal Cinta Bilang Cinta versi Bugis, satu minggu yang lalu dan telah ditonton 2 juta view. Kemudian pas yang terbaru berikutnya video yang berjudul, Cover India Selfie Yama Fitringfieldan, Mileho Tum Humko Neha Kakar. Tiga minggu yang lalu dan telah ditonton 2 juta view juga, semoga terus bertambah view-nya. Kemudian kita beralih ke social blade-nya, channel Selfie Yama Lida. Disini kita lihat Selfie Yama telah mengupload video sebanyak 45 video, jumlah subscriber-nya mencapai 281.000 subscriber. Lalu total video view-nya Selfie Yama mencapai 10.245.102 view. Country-nya Indonesia tipe channel-nya people atau perorangan. Kemudian channel Selfie Lida ini tercatat dibuat pada tanggal 12 Juli 2018. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu ya. Kemudian total grade-nya Selfie Yama B-min. Lalu ranking social blade-nya Selfie Yama Lida mencapai atau berada di peringkat 831.000-an. Ranking subscriber-nya Selfie Yama berada di peringkat 105.605 dunia. Ranking video view-nya Selfie Yama Lida berada di peringkat 532.792 dunia. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 4.005. Ranking people-nya menempati peringkat 15.112 dunia. Semoga total grade dan ranking-nya channel Selfie Yama Lida meningkat terus. Lalu rata-rata subscriber hariannya Selfie Yama Lida mencapai 2,6.000 subscriber. Lalu rata-rata view hariannya Selfie Yama Lida mencapai 140.949 view. Kemudian rata-rata semasi penghasilan hariannya di interval 35 USD sampai 564 USD. Lalu dalam 30 hari terakhir geng jumlah subscriber-nya Selfie Yama Lida mencapai 80.000 subscriber. Naik sebanyak 7.900 persen. Wow. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah fee-nya naik 8.297,8 persen. Wow. Itu mencapai 4,2 juta view. Semoga meningkat terus ya jumlah subscriber dan jumlah fee-nya Selfie Yama Lida. Kemudian semasi penghasilan per bulannya di interval 1.100 USD sampai 16.900 USD. Sedangkan semasi penghasilan per tahunnya di interval 12.700 USD sampai 203.000 USD. Karena disini masih dalam mata uang USD, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi semasi penghasilan per bulan yang minimum itu 1.100 USD x 40.300 USD nilai dolar hari ini jadi totalnya 15.730.000 rupiah. Sedangkan semasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 16.900 USD x 40.300 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 241.670.000 rupiah. Berikutnya semasi penghasilan per tahun yang minimum itu 12.700 USD x 40.300 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 181.690.000 rupiah. Sedangkan semasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 203.000 USD x 40.300 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 2.902.900.000 rupiah. Wow, jadi totalnya yang review semasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Selfie Amalida berdasarkan social blade ya. Jadi kembali lagi yang tau penghasilan yang akurat ku, Selfie Amalida sendiri. Sekian konten kali ini, tetap support channel Selfie Amalida dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap dunia. Apabila dari kalian ada yang ingin mereka sebalik lagi mau di-review, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton!